Kitab Kejadian, Pasal 44 Yusuf memasang perangkap Kemudian Yusuf memberikan perintah kepada hambanya. Ia berkata, isilah karung mereka itu dengan gandum sebanyak yang dapat dibawa mereka. Masukkan uang dari setiap orang ke dalam karung gandumnya masing-masing. Masukkan juga uang ke dalam karung saudara yang termuda itu. Tetapi, masukkan juga mangkuk perak khususku ke dalam karungnya. Hamba itu menaati Yusuf. Besok paginya, mereka dan keledainya disuruh kembali ke negeri mereka. Setelah mereka meninggalkan kota itu, Yusuf berkata kepada hambanya, Pergi dan ikuti orang itu. Hentikan mereka dan katakan kepada mereka, Kami baik kepadamu, mengapa kamu jahat terhadap kami? Mengapa kamu mencuri mangkuk perak tuanku? Tuanku minum dari mangkuk itu, dan dia memakainya untuk mengetahui hal-hal rahasia. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Hamba itu menaatinya. Ia mengejar mereka dan menghentikannya. Hamba itu berkata kepada mereka yang telah dikatakan Yusuf untuk disampaikan. Mereka berkata kepada hamba itu, Mengapa gubernur mengatakan hal itu? Kami tidak melakukan seperti itu. Kami telah mengembalikan uang yang kami temukan dalam karung kami sebelumnya. Pasti kami tidak mencuri perak atau emas dari rumah tuanmu. Jika engkau menemukan mangkuk perak itu dalam karung kami, Biarlah orang itu mati. Engkau dapat membunuhnya, dan kami menjadi hambamu. Hamba itu mengatakan, Aku setuju, hanya orang yang ditemukan padanya mangkuk itu menjadi hambaku. Yang lain bebas. Benyamin tertangkap. Kemudian setiap orang segera membuka karungnya di atas tanah. Hamba itu mulai memeriksa ke dalam karung. Ia mulai dari saudara tertua, Dan terakhir, dengan yang termudah. Ia menemukan mangkuk itu ada dalam karung Benyamin. Mereka sangat sedih. Mereka merobek pakaian mereka, Menunjukkan duka citanya. Mereka menaikkan karung mereka kembali ke atas keledai, Dan kembali ke kota. Yehuda dan saudara-saudaranya kembali ke rumah Yusuf. Yusuf masih di sana. Saudara-saudara itu rebah ke tanah, Dan sujud di hadapannya. Yusuf berkata kepada mereka, Mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tidak tahu, Bahwa aku mempunyai jalan khusus untuk mengetahui rahasia? Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan yang lebih baik daripada aku. Yehuda mengatakan, Tuhan, kami tidak dapat mengatakan apa-apa. Tidak ada cara untuk menerangkannya. Tidak ada cara menunjukkan bahwa kami tidak bersalah. Allah telah menghakimi kami bersalah, Karena sesuatu yang lain yang kami perbuat. Semua kami, bahkan Benyamin, menjadi hambamu. Yusuf mengatakan, Aku tidak membuat kamu semua hamba. Hanya orang yang mencuri mangkuk itu yang menjadi hambaku. Selainnya, kamu dapat pergi dalam damai kepada ayahmu. Yehuda membela Benyamin. Kemudian Yehuda pergi kepada Yusuf dan berkata, Tuhan, biarkanlah aku berbicara dengan terus terang dengan engkau. Tolong jangan marah terhadap aku. Aku tahu bahwa engkau seperti Fir'aun sendiri. Ketika kami di sini sebelumnya, Engkau bertanya kepada kami, Apakah kamu mempunyai ayah atau saudara? Dan kami menjawab kepadamu, Kami mempunyai ayah. Ia sudah tua. Dan kami mempunyai saudara bungsu. Ayah kami mengasihi anak itu, Karena ia lahir ketika ayah kami sudah tua. Saudara anak itu telah mati. Jadi, hanya ia anak yang masih tinggal dari ibu itu. Ayah kami sangat mengasihinya. Engkau berkata kepada kami, Bawalah saudara itu kepadaku. Aku mau melihat dia. Dan kami berkata kepadamu, Anak muda itu tidak dapat datang. Ia tidak dapat meninggalkan ayahnya. Jika ayahnya kehilangan dia, Ayahnya sangat sedih dan dia akan mati. Engkau berkata kepada kami, Kamu harus membawa saudara bungsumu. Jika tidak, Aku tidak menjual gandum lagi kepadamu. Kami kembali kepada ayah kami Dan mengatakan kepadanya yang telah kau katakan. Ayah kami mengatakan, Kembali dan belilah lagi makanan untuk kita. Dan kami berkata kepada ayah kami, Kami tidak dapat pergi tanpa saudara bungsu kami. Gubernur telah berkata bahwa Ia tidak lagi menjual gandum kepada kami Hingga ia melihat saudara bungsu kami. Ayahku berkata kepada kami, Kamu tahu bahwa istriku Rahel Melahirkan dua anak bagiku. Aku membiarkan seorang anak pergi Dan dia dibunuh binatang liar. Dan aku tidak melihatnya sejak itu. Jika kamu membawa anak yang satu lagi dari aku Dan sesuatu terjadi kepadanya, Kesedihanku cukup untuk mati. Sekarang bayangkan Apa yang akan terjadi Bila kami pulang tanpa saudara bungsu kami. Anak itu sangat penting dalam hidup ayah kami. Ayah kami akan mati Jika ia melihat anak itu tidak beserta dengan kami. Dan itu menjadi kesalahan kami. Kami menyuruh ayah kami ke kuburannya. Ia seorang yang sangat sedih. Aku bertanggung jawab untuk anak muda itu. Aku berkata kepada ayahku, Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, Engkau dapat menuntut semua hidupku. Sekarang aku meminta kepadamu, Tolong biarkanlah anak itu kembali bersama saudara-saudaranya. Dan aku akan tinggal dan menjadi hambamu. Aku tidak dapat kembali kepada ayahku Jika anak itu tidak bersamaku. Aku sangat takut apa yang akan terjadi pada ayahku. Terima kasih telah menonton!